Assalamualaikum, welcome back to our channel muka bantal kali ya karena kita masih sakit itu makanya kenapa kita gak bikin video beberapa hari ini dan kita sedang isolasi mandiri guys, kita flu parah banget kita flu parah, aku pertamanya Bang Daniel, terus habis itu aku ketularan, terus habis itu senja ketularan juga tapi Alhamdulillah senja udah langsung udah langsung sembuh senja itu panas cuman 2 hari aja untungnya aku bawa obat dari Inggris ya sayangnya, kita bawa obat dari Inggris, cuman terus dia batuknya cuman 1-2 kali kayak gitu aja, sayang jangan dong nak ini jadi kita gak bolehin keluarga kita dateng ke rumah jadi sebenernya video-video yang terakhir kita upload itu adalah video-video yang sebenernya kita udah record beberapa hari sebelumnya, jadi kayak Bang Daniel itu sebenernya udah satu minggu ini kita isolasi mandiri temen-temen ya, jadi yang video-video terakhir kita upload itu adalah video-video yang memang kita udah record beberapa hari sebelumnya untungnya kita punya tabungan video ya jadi kita masih bisa bikin masih bisa upload video tapi setelah video itu udah habis jadinya kita udah udah gak bisa bikin video lagi karena kita udah gak ngebolehin keluarga kita dateng ke sini kita bener-bener di dalam rumah aja gak keluar rumah sama sekali dan mbak-mbak yang bantuin kita pun kita hanya bolehin di luar rumah aja jadi masaknya di luar rumah ini rumah tetap kita kita tutup cuman bersih-bersih yang di luar aja jadi masaknya di luar kalau mereka udah pulang gitu kita baru ambil makanan pokoknya kayak gitulah dan kita tetap pake double masker guys di rumah kita tetap pake double masker dan kita juga minta mbak-mbak juga ini pake masker juga meskipun gak gak apa namanya gak kontak sama kita tetap kita minta mereka pake masker soalnya kita takut nularin ya karena lumayan parah banget dan apalagi kan ayah sama ibu kan mau berangkat umroh jadi kita bener-bener minta ayah sama ibu untuk sama sekali tidak mendekat kita jadi aku gak bolehin mereka datang ke rumah aku tau mereka juga kangen sama senja juga cuman ya demi kebaikan ya temen-temen jadi kita memang bener-bener gak ngebolehin siapapun datang kesini gitu ini aku ngomong aja sampai agak ngos-ngosan ini sebenernya kita udah agak mendingan tapi temen-temen masih bisa denger ya suara aku itu masih ya kayak gini aku masih batuk masih pilek kalau panas sudah enggak cuman ya gak enak aja gitu kalau senja ini udah happy banget loh dia ya sayangnya senja udah happy banget loh Masya Allah cuma dua hari habis itu langsung sembuh ya nak tuh iya iya tuh online kangen sama-sama senja nak kangen sekali loh iya dan Bang Daniel juga udah gak cukur ya Allah pokoknya kita bener-bener udah ini banget deh tapi untungnya ada yang masakin jadi kita bener-bener istirahat kayak total gak bikin video gak edit video bener-bener total banget istirahatnya jadi ini tuh sebenarnya selama kita bikin vlog hampir gak pernah kita libur ya teman-teman jadi ini tuh keadaan sakit ini tuh kayak mengharuskan kita untuk libur gitu kalau misalkan kita gak sakit kita juga gak libur dari nge-vlog gitu kan jadi ada ada sisi baiknya juga ya teman-teman jadi ini itu adalah libur terlama kita dari Youtube teman-teman sampai tiga hari loh wow itu rekod banget tiga hari gak upload video pokoknya gitu deh bisa lihat all video gak sama jadi sampai detik ini tuh kita masih tetap pakai masker ya meskipun sama senja pun juga ini cuma karena bikin video aja kita lepas masker kita baru aja lepas masker jadi kita lepas masker kalau kita makan kayak gitu aja teman-teman iya sayang iya nah itu makanya aku gak mau menyalahkan siapapun ya mungkin kita terlalu ketemu terlalu banyak orang juga jadi kita gak tahu otomatis padahal kita itu adalah tipe orang yang sangat menjaga kebersihan kita selalu bawa ini apa namanya sanitizer ya sebenarnya ya tapi ya kan kalau kita ketemu banyak orang kita gak bisa kontrol ya teman-teman apakah orang tersebut sakit apakah orang tersebut batuk kita gak tahu jadi makanya itu kenapa kita sekarang jujur ya karena kita punya bayi kita jadi sedikit trauma untuk ketemu orang kayak apa ya kalau cuman kita aja nih yang sakit mungkin kita gak terlalu sampai kepikiran ya tapi kalau sampai bayi kita anak kita yang kena yang kena juga itu kita jadi takut gitu loh jujur aja aku jadi jadi agak parno mau ketemu orang banyak jujur aja nih teman-teman kayak ada perasaan trauma itu pasti ya karena dua hari Chloe panas terus ada batuknya itu bikin aku bener-bener yang takut banget hai takut kalau misalkan nanti lihat mami iya takut kalau misalkan nanti harus masuk rumah sakit takut pokoknya itu pikiran gak karu-karuan deh teman-teman tapi untungnya ya cuman dua hari aja dan dia udah langsung sembuh dan juga karena orang tua aku juga mau umroh kita harus juga mikir kalau misalkan kita sakit seperti ini akhirnya kita gak bisa ketemu sama mereka jadi ya kalau misalkan kita gak bisa ketemu dengan orang-orang seperti sebelumnya harap dimaklumi aja ya teman-teman oke pokoknya nanti kita lihatlah keadaan kita dulu seperti apa kalau kita bener-bener membaik 100% mungkin ya kalau misalkan kita masih seperti ini kayaknya mending kita gak ketemu orang dulu gitu demi kebaikan bersama ya dan juga aku demi kebaikan anak aku juga karena bayi kasihan ya teman-teman kalau sakit ya ya oke yes tuh masih sedikit ya masih batuk sedikit ya oke jadi kayak gitu ya teman-teman mau makan? kita mau lihat yuk hari ini menunya apa mau makan? lapar banget teman-teman habis itu Bang Nani mau minum obat ayo let's go oke kita mau lihat yuk kira-kira budaya yuk masak apa hari ini nah lihat ini special requestnya kita ya teman-teman aku lagi gak kepengen makan daging atau ikan-ikanan aku kepengen vegan waduh vegetarian jadi semuanya sayur-sayuran ini suara aku eksotik banget nah ini ini kayaknya ibu nih yang masak nih kayaknya ini tadi dikirimi teman-teman ini favoritnya Bang Daniel sama aku banget ada yang tau ini apa? ini adalah tahu kukus lihat tahu di kukus oh ini tuh ada asem ada asem ada belimbing buluhnya tuh rasanya itu asem manis gitu teman-teman ini enak banget aduh ya dan disini juga ada jengkol ini jengkolnya enak dan ada yang tau ini apa? ini sayur favoritnya Bang Daniel yaitu sayur pakis katanya Bang Daniel nyebutnya ini adalah sayur uler katanya ya hari ini menunya bener-bener gak ada daging ya iya sayang Mami sama Daddy mau ma'am dulu ya lapar lapar ada 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 ini bener-bener ya mukanya orang sakit tuh kayak gini ya meskipun udah cuci muka tapi aku gak pake make up sama sekali gak pake bedak sama sekali ini pokoknya ini bener-bener bare face ya kamu mau makan sayur pakis gak? ayo makan Daddy lapar banget aku teman-teman kita mau makan dulu setelah itu kita minum obat oke bos ayo ini nasinya disini nih nih lihat wedeh tuh nasinya ah mantep ayo makan oh kamu masih batuk sedikit-sedikit ya dia masih batuk satu dua gitu lah iya maaf ya nak ya maaf ya oke jadi sekarang kita mau langsung aja makan aku gak tau kenapa banyak apa namanya ini yang kecil-kecil gitu loh alah boy itu apa namanya aku mau cobain ini tahunya masya Allah ini enak banget terakhir kali aku makan sudah tiga tahun yang lalu teman-teman tuh ada yang pernah ini gak sih makan tahu kukus kayak gini gak sih ini masya Allah nikmat banget aku mau cobain ya nih kita cobain bismillahirrahmanirrahim bentar ya nak ya hmm wow mantep mantep banget hmm wow aduh ada yang pernah ngerasain tahu kukus gak jadi ini tuh tahunya dikukus sama belimbing nguluh terus otomatis ada manis asemnya gitu hmm gitu teman-teman hmm ini ya jengkolnya ya ini jengkolnya enak banget ini jengkol yang waktu itu aku beli di rumah saudara aku hmm ya coba coba dong hmm mantap the best the best segar segar banget ini tuh kayak makanan untuk obatnya orang sakit gitu paham gak sih aku mau coba ini nih ya ini sayur pakis terakhir kali kita makan sayur pakis 3 tahun lalu teman-teman ini pertama kali kita makan sayur pakis selama kita di Indonesia kalau misalkan aku gak lagi gendong Chloe gitu udah pake tangan aku makannya sayur pakis sayur pakis pedes enggak lah buat aku gak pedes bagi Bang Dario mungkin pedes bagi senja mungkin pedes iya nak ini tahu sunja lihat makanan 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 sunja mau mau kau mau dia masya Allah baik banget loh dia baik sekali strong ya baby kuat gak rewel dia rewelnya cuman 1-2 hari aja setelah itu udah happy lagi aduh ini tahu sayang ayah makan sayangnya oke mantap adik aku coba masak dengan resep yang sama rasanya beda aku pernah coba masak dengan resep yang sama rasanya juga gak sama ini ibu-ibu ayah masak Allah gak tahu apa ayah apa ibu yang masak ya gak tahu kalau gak ayah ya ibu lah soalnya ayah aku pinter masak guys sebentar ya nak ya mami sama daddy masak eh masak makan temen-temen seriusan 3 hari kita gak bikin video kayak ada yang beda gitu ada yang kurang gitu oke oke coba ya coba tahunya oke bismillahirrahmanirrahim mantap ini kan healthy no minyak dikukus ini tuh tahunya tuh dibejek-bejek gitu dihancurin terus bumbunya enak bumbunya belimbing buluh cabai rawit cabai merah besar kayak gitu-gitu pokoknya gula pasir udah kayak gitu tapi gak tahu kenapa aku pernah nyoba bikin rasanya beda enggak enggak sama jengkol sebentar nak sebentar nak semua mantap enggak banyak ini enggak enggak banyak minyak karena kita memang requestnya ngurangi minyak jengkol makan sama sapi rasanya sama seperti sapi gak usah sama seperti daging katanya bang Daniel jengkol rasanya sama seperti daging daging maaf teman-teman teman-teman buat yang udah pada DM aku apa nunjukin vitamin-vitamin yang biar kita cepat sembuh terima kasih ya kita udah beli vitaminnya terima kasih ayah ibu juga udah mulai konsumsi bang Daniel juga jadi semoga kita cepat sembuh ya doain ya teman-teman suka lihat by the way untuk live giveaway-nya teman-teman sabar dulu ya tunggu sampai suara aku kembali agak normal dulu karena sekarang aku ngomong kayak gini aja kadang kayak kempis-kempis loh teman-teman apalagi kalau live ya jadi sabar dulu ya pokoknya aku akan usahakan kita live giveaway sebelum kita pulang ke Inggris of course kalau untuk pengiriman kan aku ada adik aku ya tapi aku maunya kita live secepatnya tapi tungguin sampai kita sembuh dulu ya oke mantap banget mantap dia lagi belajar ini ya something new ya Chloe kayak ekspresi gitu loh teman-teman belajar ekspresi baru iya nak makan banyak lagi enggak apa-apa enggak usah sedikit yang banyak biar cepat sembuh sedikit kenyang mantap ini sedikit pedus ini enggak pedus tahunya pedus enggak enggak enaknya tahunya ya besok kita minta ayah masak lagi dong kita bener-bener enggak ngebolehin ayah sama ibu rumah kita teman-teman aku takut nularin mereka karena mereka udah mau berangkat umrohan ya jadi bener-bener ini paling cuman telpon aja padahal rumahnya situ doang kita cuman telpon mantap enggak bantu? enggak bantu Chloe? enggak sayang tolong mami makan dulu ya enak ya tuh enci online kangen tuh sama Chloe tuh suka lihat ya suka lihat mami makan lihat apa lihat apa mau mandi oke teman-teman jadi berhubung ini udah sore dan ini pertama kali kita nge-vlog setelah beberapa hari jadi ini pemanasan aja ya aku enggak tahu apakah aku sanggup ngedit video ini atau enggak jadi ya kita sudahi dulu aja video kita kali ini sekali lagi kita mohon doanya doain semoga kita cepat sembuh ya teman-teman oke kalau misalkan kita enggak cepat sembuh nanti list-list yang kita mau lakukan selama kita di Indonesia bakalan amburadul guys bakalan banyak yang cancel ya jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah selalu support kita yang sudah selalu mendoakan kita kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya thank you so much for watching see you next time bye bye guys tada 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 tada